Intro Lembaran kelam perseteruan diva cantik Chris Dayanti dengan kedua buah hatinya Aurel Azriel memang sampai di titik akhir yang bahagia. Letupan emosi ibu dan anak yang sempat tumpar ruan di media sosial akhirnya menemukan solusi ketika duduk satu meja dalam jamuan makan malam. Pertama gitu memang mereka kita saling pelukan, saling salaman tapi yang saya lihat di wajah anak-anak itu ada perasaan rindu dan takut sama om kayaknya ya. Cuman ya mereka anak-anak gitu. Justru saya panggil Azriel untuk tarik kursi di samping saya, saya peluk gitu. Yang tua-tua sambil ngobrol tapi saya peluk gitu gimana Azriel. Raul juga mengutarakan banyak hal bahwa keinginannya bahwa anak-anak itu harus lebih terbuka dengan dia. Bahwa Raul sangat mencintai anak-anak juga. Tapi benarkah ketika di awal pertemuan Aurel Azriel sempat takut bertatap muka langsung dengan sang ayat diri Raul Lemos karena mereka sempat merasa bahwa Raul penghalang hubungan baiknya dengan sang bunda. Saya gak bicara tentang wajah anak-anak harus tinggal sama saya ini itu gitu. Tapi lebih ke mengutarakan apa yang terjadi, penyebabnya, solusinya dan bahkan kita lebih banyak bicara tentang bagaimana kita orang tua dewasa ini untuk bisa lebih baik dalam hal parenting. Nah kemarin itu begitu. Tak seperti yang dibayangkan, rupanya dalam jamuan makan malam beraroma perdamaian, KD begitu sapaan akrabnya bisa melihat momen Aurel Azriel berpeluk mesra dengan Raul Lemos. Anak-anak sendiri ditunjuk langsung sama pipinya. Sekarang tinggal sama ibumu tiga bulan gitu. Cuma namanya anak-anak kan kadang kita kan, kita aja yang orang tua kadang males kan pindah-pindahan gitu lah. Anak-anak kan kadang udah punya posisi enak di kamarnya gitu. Tapi Raul sudah mengingatkan saya untuk Doben siapkan kamar buat anak-anak. Nah kalau saya tahu sih mereka pasti ngumpul sama omanya. Tapi kan mama kan sekarang juga udah tinggalnya kadang di rumah Yuni gitu. Nanti kita lihat suasananya gitu. Cuma kan memang anak-anak nginep-nginep aja gitu. Tak berhenti di situ. Dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama, Kadim mengaku menawarkan Aurel Azriel untuk tinggal bersamanya selama beberapa bulan. Meski ajakan untuk tinggal bersama ditolak mentah-mentah oleh Aurel Azriel, namun Kadim mengaku tetap siapkan kamar khusus untuk Aurel Azriel bila sewaktu-waktu mereka datang untuk menginap beberapa hari. Aku mau tinggal sama pipi katanya gitu. Kalau saya sih udah-udah gak masalahin itu. Karena memang Aurel, dia bilang Aurel kan udah 17 tahun udah bisa menentukan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!